Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Tutut Priyasi Susana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDIT Siva Fikria, Kabupaten Serang. Video kali ini adalah tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ada tiga langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah kasus pertama, di mana saat istirahat terjadi pertengkaran antara Zema dan Danis. Berawal dari Zema yang pas keoperasi usus buntu mengerang kesakitan karena dipukul perutnya oleh Danis. Yang ada kejadian apa? Itu, Bu. Saya dendang perut Zema, Bu. Terus? Saya kesel lah, Bu. Dia dendang kekisah duluan. Kenapa sakit? Sakit, Bu. Wah, ajar. Kalau Mas Danis itu kesel karena kalau dipukul, sakit. Ditendang atau dipukul? Dipukul. Dipukul. Oke, berarti Mas Danis, wajar kalau ngebalas. Tapi Mas Danis, tahu gak kalau Zemanya habis operasi? Tahu. Kita kan punya kesepakatan ya? Apa itu kesepakatan kelas kita? Yang pertama, tidak boleh mencemohok. Yang kedua, tidak boleh saling meledek. Yang ketiga, tidak boleh membalas dengan keburukan. Nah, berarti habis ini, Mas Danis, apa yang harus dilakukan? Saya akan minta maaf dulu ke Jemaah, dan saya akan belajar menjadi orang yang sabar. Saya memikirkan dulu kalau saya mau ngebalas. Masya Allah, Masya Allah. Makasih ya. Bagus, habis ini langsung ke? Langsung ke mana? Langsung ke dulu. Langsung minta maaf gitu. Ya oke, sekarang lanjut aja ke pelajaran tiga. Langsung minta maaf nanti ya. Makasih ya. Jadi ke depan, lebih sabar lagi ya. Pada kasus kedua, saat bermain bola, Valerio memukuli Danis. Dikarmakan, Danis meledek gawang Valerio yang kebobolan. Sehingga Valerio emosi. Jadinya apa? Kan saya main bola, Bu. Terusnya saya jadi keeper. Terus saya kebobolan, Bu. Si Danis malah meledekin saya. Ya saya kesel lah, Bu. Yaudah saya tolong juga aja, Bu. Tapi Danis ditunjukkan ya? Karena saya kebobolan. Bisa dianya malah meledek, Bu. Wajar. Ya. Kalau kebobolan. Udah kesel. Ya. Udah kesel. Udah kalah. Diledekin. Marah jadinya ya, Mas, ya? Iya. Tapi, eh kita punya kesepakatan kelas kemarin. Gimana kesepakatan kelas kita? Kita tidak boleh meledek sesama teman. Tidak boleh berantun sesama teman. Harus aku sesama teman. Tadi udah minta maaf, Bu. Sudah. Oh, Masya Allah. Jadi, gimana ngantik Mas Riu ke depannya? Saya akan belajar sabar dan menahan emosi. Jadi, kalau ada main bola, Mas Riu gimana? Harus menerima kekalahan. Jadi, kalau mau menerima kekalahan, berarti Mas Riu ke depannya tidak boleh apa-apa. Tidak boleh larang. Ya. Berarti harus apa? Harus sabar. Harus sabar. Selain itu? Tidak boleh larang kekalahan. Oke, ya. Karena udah minta maaf, Mas Riu-nya. Mas Riu sudah, tadi sudah mengikuti aturan juga. Ya. Jadi, depannya kita harus berhubung. Ya. Jadi, kita harus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Anda telah mengajak saya untuk berdiskusi melalui sebuah masalah. Dan saya sangat senang. Semoga Bu. Anda menjadi guru yang inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.